Intro Powell sudah memberikan testimoni di depan Komite Senat Perbankan tapi kenapa reaksi pasar kecenungannya sepi berbeda dengan apa yang pernah atau yang sempat terjadi di minggu lalu oke kurang lebih begini ulasannya ya jadi tadi malam kalau kita teliti lebih lanjut apa yang dikatakan oleh Powell sebetulnya tidak ada hal yang terlalu berbeda signifikan dengan apa yang disampaikannya saat ECB Forum minggu lalu nah cuma disini terjadi suatu situasi yang agak berbeda dengan apa yang terjadi minggu lalu yaitu terkait dengan respon ataupun reaksi pasar kalau Anda perhatikan saat Powell mulai berbicara sebetulnya ada gejala di mana market sudah mendapatkan euforia dan akhirnya emas mengendorong ataupun terdorong positif atau naik nah tapi kemudian kenaikan tersebut terbatas selalu kemudian dia tersungkur bahkan sampai zona 2349 nah tapi juga pada akhirnya walaupun mampu untuk bangkit kembali sekitar 20 poin dengan penutupan level 2368 tapi yang menjadi permasalahan disini adalah apa sih sebetulnya yang disampaikan Powell sampai akhirnya market memutuskan tidak merespon berlebihan oke satu hal yang pasti dia memberikan sinyal bahwa kemungkinan akan terjadi yang namanya pemangkasan suku bunga di tahun ini teman-teman 2024 ini kurang lebih hampir sama dan konsisten dengan apa yang ditunjukkan dalam dotplot yang dirilis di pertemuan bulan Juni yang lalu jadi kalau misalkan lihat sebenarnya tidak ada bedanya dan ini lebih meyakinkan karena lagi-lagi market lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Powell nah tapi permasalahannya disini dia tidak memberikan secara langsung kisih-kisih kapan tenggat waktu yang dimaksud jadi artinya kalaupun terjadi pemangkasan sayangnya market tadinya berharap Powell memberikan indikasi bahwa mereka terbuka untuk pemangkasan bulan September tapi itu tidak terjadi bahkan di kalimat awal pembuka saja Powell sudah menyampaikan bahwa dia tidak menjelaskan ataupun tidak ada keinginan untuk menjawab terkait dengan deadline ataupun timeline untuk masalah pemangkasan tersebut jadi ya mau tidak mau ini kita anggap sebagai less dovish padahal kalau misalnya kita dapatkan statement itu berarti kita akan dapatkan sangat dovish atau dovish saja nah sebetulnya kalau lihat lagi dari rincian yang terjadi terkait dengan pandangan dia terhadap inflasi ya memang inflasi masih tetap tinggi di atas 2% karena sampai saat ini CPI Amerika masih berada di 3,3% nah besok itu akan dirilis dengan terbaru yang diperkirakan mengalami penurunan ke 3,1% sementara core CPI nya kebetulan masih tetap stay di 3,4% nah satu sisi kalau kita lihat lagi pernyataannya juga relatif sama yaitu mengakui ada kemajuan yang cukup besar terkait dengan penurunan inflasi jadi proses disinflasinya bisa dibilang masih cukup bisa dibilang berlanjut nah tapi sayangnya satu sisi menurut Powell itu belum cukup sehingga akhirnya Fed memutuskan butuh data yang lebih banyak lagi lebih positif lagi lebih baik lagi terkait dengan inflasi tersebut ya mungkin pikiran saya ya kalau misalkan ternyata kita dapatkan besok data CPI nya turun di bawah 3,1% mungkin itu dianggapnya jauh lebih baik dan mungkin saja akhirnya terpicu lah untuk membahas pemangkasan sebuah bulan September nah tapi disinilah letaknya kalau kita lihat dari comparison antara inflasi dan juga sektor tenaga kerja menurut Powell juga melihat dengan data non-farm payroll terbaru itu adalah data yang relatif dingin tapi masalahnya masih tetap kuat lagi-lagi teman-teman kalau secara angka berarti kita membutuhkan data non-farm payroll tersebut setidaknya stay lah di bawah 200 ribu ya kalau misalkan lihat data yang kemarin 206 minimal itu sudah ada progres yang cukup mengembirakan nah tapi lagi posisinya adalah penurunan yang terjadi pada pengangguran kali ini dianggapnya masih terlalu rendah wadahal kemarin tingkat pengangguran kita sudah dapatkan 4,1% ya mungkin Powell memperkirakan atau mengharapkan ada angka di atas 4,1 ataupun bahkan 4,2% nah sementara untuk masalah pebijakan lagi-lagi penekanannya adalah baru akan bertindak kalau memiliki kepastian ataupun keyakinan terkait dengan inflasi yang berlanjut nah kalau misalkan terlalu cepat dia khawatir proses inflasi atau proses disinflasinya malah terganggu tapi kalau terlalu lambat maka itu yang dikhawatirkan adalah mengganggu ekonomi sehingga yang disimpulkan oleh para pengamat adalah kemungkinan soft landing ataupun hard landing atau yang kita bahkan ditakuti adalah posisi terkait dengan resesi jadi pernyataan Powell tersebut sebetulnya kalau kita simpulkan secara keseluruhan ya tidak jauh dari apa yang disampaikan sebelumnya dan tidak ada perubahan signifikan hanya saja market relatif lebih kecewa karena tidak ada timeline terkait dengan pemangkasan suku bunga tersebut di sisi lain kalau kita perhatikan dari Nikkei lagi-lagi Nikkei menciptakan rekor tertinggi dan menurut Bloodrock kemungkinan ini belum selesai teman-teman bahkan mereka memperkirakan masih ada potensi untuk menciptakan new record kembali level all time high yang sebelumnya bisa dibilang dengan kenaikan 2% bahkan tembus ke level tertinggi tahun 1990 mereka melihat ada potensi ini masih cukup jauh terutama catatannya teman-teman selama tidak ada kebijakan untuk menaikkan suku bunga maka relatif aman untuk indeks Nikkei mengalami kenaikan jadi dalam hal ini Blacklock menyampaikan bahwa kemungkinan kalaupun misalkan dari sisi mereka memandang bahwa indeks Nikkei ini terdorong positif gara-gara sektor perawatan kesehatan atau healthcare nah ini ditinggalkan dengan background demografi yang ada di Jepang yang kita tahu adalah Jepang dikenal sebagai negara dengan umur penduduknya yang paling tua jadi artinya disini kemungkinan kecenengannya masih bisa digunakan ataupun masih layak untuk menggunakan sektor kesehatan tersebut nah satu sisi pandangan ini juga sebetulnya sudah pernah disampaikan oleh World Buffet dan mereka cepat dan Warren Buffet memperkirakan bahwa kenaikan dari Nikkei masih kemungkinan bisa terjadi ini kaitannya dengan perusahaan-perusahaan terbesar dari Jepang yang memang menguruk keuntungan dari melemahnya mata uang yen nah satu sisi perbedaannya mungkin kalau Warren Buffet lebih melihat secara struktural keseluruhan sementara Blacklock hanya melihat di sektor kesehatan saja oke tapi juga warning keduanya adalah terkait dengan kemungkinan ini dibantu oleh pelemahannya itu berarti kalau misalkan sampai ada kenaikan sekunga maka mata uang yen tersebut bisa saja mengalami penguatan dan penguatan lebih lanjut dari mata uang tersebut akan berimbas negatif untuk indeks saham Nikkei jadi hati-hati mungkin di akhir bulan tanggal 31 Juli saat BOJ meeting kalau memang terjadi kenaikan sekunga mungkin indeks saham Nikkei bisa saja terkoreksi terlebih dulu walaupun secara goals atau secara major trend kita masih bisa melihat dia dipengaruhi juga oleh Nasdaq dari Amerika terkait dengan harga minyak dengan apa yang disuguhkan harga terkait dengan penurunan sampai level 81 dolar rejection di 84 dolar sejauh ini maka kemungkinan potensinya mungkin kita akan melihat kenaikan secara bertahap secara berjalan karena menurut EIA mereka memperlisikan tingkat permintaan minyak mentah global itu akan meningkat bahkan proyeksi untuk tahun 2024 saja dinaikkan kurang lebih menjadi 1,10 juta barrel per hari sementara kalau kita lihat dari sisi harga mereka memperkirakan potensi pergerakan harga akan naik atau ditutup di akhir tahun ini sampai ke level 82 dolar padahal sebelumnya mereka hanya memperlisikan mungkin kisaran 79 dolar nah karena memang harga saat ini sudah berada di 80 maka kemungkinan kita masih bisa melihat kenaikan lagi sebetulnya pada intinya adalah 6 bulan ke depan inilah waktu-waktu yang krusial dan dikaitkan dengan tingkat permintaan yang kuat maka tahun kemudian potensinya masih bisa melihat kenaikan atau at least bertahan di atas teritori 80 dolar so secara teknis ini hampir mirip dengan apa yang kita ulas kemarin dengan potensi koreksi dengan teritori 79-81 kemudian ada potensi untuk berjenjang mengalami kenaikan sementara itu dari Goldman Sachs mereka masih tetap memprediksikan kemungkinan ya September adalah bulan yang terbaik untuk Federal Reserve melakukan pemangkasan suku bunga pertama ini ditinggarai dengan pandangan mereka terkait dengan data teknologi yang terbaru menunjukkan ada potensi pelemahan tersebut berarti ekonominya melambat oleh karena itu kalau misalkan sampai saat ini tidak ada gejala ataupun isyarat dari Fed untuk melakukan pemangkasan berarti suku bunga tinggi yang masih berjalan itu berpotensi mengganggu keseimbangan ekonomi sehingga akhirnya itu yang mengakibatkan potensi soft landing dan mereka cukup yakin kali ini mereka sangat-sangat yakin bahwa itu adalah akan mengarah kepada soft landing itu sebabnya mereka sangat caki juga bahwa September adalah bulan pertama untuk melakukan pemangkasan semua selanjutnya setelah itu akan dilanjutkan dengan pemangkasan lanjutan 25 basis point masing-masing di setiap kuartalnya nah ini berarti kalaupun misalkan September betul-betul terjadi pemangkasan menurut beberapa analis juga memperkirakan bisa jadi pemangkasan tidak hanya satu kali malah kecengungannya menjadi dua kali dan bulan keduanya adalah kurang lebih di bulan Desember ya apapun itu kita tinggal tunggu apakah inflasi mendukung atau tidak seperti yang disampaikan oleh Powell in case besok ternyata data tersebut menjulang tinggi katakanlah di atas 3,4% hati-hati kemungkinan US dollar akan mengalami penguatan yang signifikan dan itu berarti meredam kenaikan emas untuk sementara waktu tentunya tapi kalau misalkan besok kita dapat kejutan bahwa inflasi mengalami penurunan di bawah 3,1% wow itu akan sangat menakjubkan teman-teman dan itu berarti potensi untuk tembus kembali 2.400an sangat-sangat layak untuk terjadi pada market emas bagaimana dengan pasar saham tentunya mereka akan mengikuti dengan ekspektasi pemangkasan sungguh tersebut ekonomi data untuk hari ini masih ada Mr. Powell yang akan berbicara kali ini di hadapan Parlemen Amerika atau lebih tepatnya di hadapan DPR Amerika apa yang harus kita harapkan atau bisa kita cermati hampir sama dengan kemarin tapi ya dengan catatan jangan berharap akan ada reaksi ataupun respon yang signifikan mirip kemarin saya rasa apalagi kalau misalnya statementnya sendiri kemungkinan tidak akan banyak perubahan jadi saya harap disini kita akan bermain dengan sisi teknikalnya terlebih dulu bahwa mungkin akan ada koreksi yang sepadan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk entry market secara agresif setelah data inflasi besok malam dirilis nah sementara dari Paul Seling harus melihat dari pernyataan Catherine Mann dan untuk crude oil of course inventory crude oil dan juga laporan bulanan dari OPEC itu akan memberikan gambaran kalau saja OPEC memberikan kisaran bahwa tingkat permintaan akan meningkatan atau kenaikan maka bisa jadi ini adalah menguntung yang tepat untuk dia bergerak naik dan reversal bulis kelihatannya bisa terjadi tapi nanti kita akan lihat dari sisi teknikal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati